makan bakso bareng-bareng masya Allah pindahnya sama dada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya sahabat umuh amat semua semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga di hari ini sahabatku selalu dalam keadaan sehat amin di kesempatan di kesempatan sore ini sudah malam sekarang waktu habis sholat maghrib dan inilah situasi di pelataran masjidil haram habis sholat maghrib sekarang ummi mau menuju ke hotel royal dar al-ayman seperti apakah keseruannya ummi bersama jemaah di hotel royal dar al-ayman kita lihat dan kita sudah sampai di wc3 ya sekarang kita mau menuju ke hotelnya di wc3 ini sering dilakukan untuk para jemaah untuk menunggu ya sekarang kita naik ke eskelator dan di depan ummi sekarang sudah ada TL yang namanya Mpo Entin ya sekarang kita naik kedua kalinya disini ada Mpo Entin naik mobil diantar mobil pribadi aku gak naik tiba lagi enggak simuk terus ya iya gak ada area kosong ya lari-lari besok mau jadwal kemana besok tidur oh si tidur si tidur gak ada jadwal tidurnya dan sekarang kita menuju ke hotelnya disini banyak balon-balon yang warna putih dan hijau karena sebentar lagi mau ada kerayaan hari kemerdekaan Saudi ya jadi banyak yang dihiasi dengan balon ataupun bendera yang hijau bapak-bapaknya gimana jadi kita sekarang sudah sampai ke atas di hotelnya sekarang kita mau masuk ke hotelnya ini punya nyempotin Assalamualaikum ini situasi di kamarnya berantakan gak apa-apa Masya Allah ada ranjangnya empat kita lihat view-nya kelihatan gak ya dari sini gak kelihatan gak ada view-nya teh gak ada view-nya dan inilah keadaan koper-kopernya tuh mana jajannya teh bapak-bapaknya bapak-bapaknya dibawain durain Masya Allah oleh-olehnya banyak banget ini makan bakso di hotel bersama mpontin ini ini bagasanya gimana teh baksanya kurang apa kurang apa kurang cuka gak bawa cuka kita makan bakso dulu makan bakso bareng-bareng masya Allah bila afiyah pindahnya sama dada mana teh udah katanya habis mencium hajar aswad tadi halo bener-bener teh luar biasa pengalaman makanya sampai bawa orang pada sampai tiga kali itu orang dia dikasih kuat masya Allah masya Allah itu kita pas bisa ditun anak Allah gusti alhamdulillah di sana itu gak berasa capek gak berasa ini enggak waktu dorong-dorong gak berasa pas udahan gak tau ya karena diteken dada itu kali ya pas udahnya nyampe itu ini gemeter udah aja baru gemeter di sana perasaan kan orang luperkuat gak ada perasaan takut masya Allah semoga barokah ya habis diteken dada itu baru berasa udah teh daripada teteh ntar saya pingsat teteh dibantuin pijet juga udah jangan mundur itu aja tapi ibu jadikan tadi cuman dia pijetnya doang oh ya Allah udah tekan dada dulu makanya udah susah menyerah tapi ibu udah dapet bisa bisa alhamdulillah alhamdulillah masya Allah ibu sih ibu siapa namanya gak dapet dapet gak tadi cium 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 gak cium cium di pinggirnya ya Allah alhamdulillah semoga berkah ya teh ya semoga yang belum bisa mencium hajar aswat semoga bisa ya meskipun gak bisa semoga diberi barokah dan semoga menjadi umroh yang mabrur amin udah gak bisa nafas maaf si teteh kecapean habis nganter ke hajar aswat berapa kali teh berapa ronde masya Allah tuh lihat empuk entin sampai kecapean masya Allah TL-TL yang lainnya berani gak teh seperti teteh masya Allah mabrur ekstra kuat ibu sampai jumpa sama-sama semoga berkah amin amin ini seperti orang Arab masya Allah tapi Arabnya Arab Mesri keturunannya kayaknya Arabnya Arab apa maksudnya miripnya ya gitu hadromi atau hadromat gak tau gak pernah nanya sekarang mamahnya masih ada mamahnya masih ada masih tapi dia merika masya Allah tapi suka video akal dia sibuk gak bisa dia ayo ayo yuk assalamualaikum dia sama-sama iya iya yuk assalamualaikum sekarang kita lagi menunggu mau dijemput dan inilah situasi di malam hari masya Allah tabarakallah lihat jemaah para jemaah semuanya bertaburan padahal ini sudah jam 9 masya Allah tapi lihat para jemaah masih banyak ya jemaah masih bertaburan disini masih padat gak ada gak ada yang jualan di pinggir jalan ya seperti bakso ataupun apa gak seperti di Indonesia kalau di Indonesia ada yang jualan di pinggir jalan ya gitu kalau disini gak ada tuh semuanya masya Allah padahal sudah tengah malam tapi suasana masih padat padat banget padat jadi barusan Umi habis ngambil air jam jam dan sekarang Umi mau menuju kebarusan titik tempat untuk ngetem mobil oke untuk sahabat semua terima kasih yang sudah menonton video Umi terima kasih banyak ya semoga video ini bermanfaat apabila ada tutur kata yang tidak terkenan Umi disini mohon dimaafkan oke maastalama jangan lupa like komen share dan subscribe ditunggu video selanjutnya ya terima kasih Terima kasih.